PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 PEMBICARA 6 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 PEMBICARA 7 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 Istana Bogor Dari sana Saya lihat itu Hutan di Pilen itu Sangat terketuk hati saya Dan sangat menarik Sehingga Makin hari-makin hari Saya apalagi Apa namanya Lihat ke Bogor Dan saya dengar-dengar bahwa Kebun Raya itu Menjadi satu program Pemerintah Sehingga Saya Mencoba untuk Membuat Kebun Raya di Pilen itu Dengan adanya Perpres 93 2011 Ini memungkinkan Semua daerah untuk membangun Kebun Raya Nah tujuan dari Pembangun Kebun Raya daerah ini Adalah Tidak lain Untuk Melestarikan Tumbuhan yang Selama ini Kita Menganggap Sudah banyak Mulai terdegradasi Dan Bahkan Kebun Raya daerah ini Nah sekarang Sekarang Lembaga Pemerintah Dalam hal ini LIPI Nah ini Mempunyai kewenangan Untuk Mengawasi Pembangunan Kebun Raya Yang ada di daerah Daerah dalam hal ini Yang dimasukkan Kebun Raya daerah Dalam hal ini Provinsi Kabupaten Kota Nah ini yang Diberikan kesempatan Untuk membangun Kebun Raya daerah Kebetulan Pilen juga Karena itu Tanah-tanah Hutan-hutan rakyat Nah di Pilen itu Saya coba Tanya dengan Masyarakat Ternyata ngerespon Sekali masyarakatnya Makanya Saya Membulatkan Tekad Dan kerjasama Dengan LIPI Untuk Membuat Satu Kebun Raya Di Pilen Kalau di Pilen itu Tidak ada Sentuhan tangan manusia Sangat alami Dan sangat perawan Hutan Dan makin Tersentuh hati Saya bahwa Ini hutan perawan Kita harus Selamatkan Mudah-mudahan Saya bisa Alamnya selamat Tentunya Masyarakat selamat Dari kebutuhan Pokok O2 Dan juga Supaya bisa Mendapatkan pendapatan Untuk masyarakat Sekitarnya Tanpa ada Hutan Manusia itu Mungkin tidak Tidak normal Hidupnya Mungkin Buahannya kurang Mungkin Water Sungai juga Tidak baik Karena tidak ada Pohon-pohonan yang Bisa Secara Apa namanya Secara spesial Itu ada Kumpulan dari Pohon-pohon yang banyak Makanya Kesimpulan saya Bahwa Hutan itu Tidak boleh Lepas dari Kehidupan manusia Saling Memerlukan Di desa-desa Khususnya Di Pilan Sangat Dihormati Dan secara Konsekuen Mereka Mensucikan Bahkan Mensakrarkan Dari pendapatan Tersebut Mudah-mudahan Hutan Pilan ini Kita sudah Bicara-bicara Dengan Bapak Pak Dilipi Nanti kita sebut Kebun Raya Pilan ini Nanti kita sebut Kebun Raya Gianyar Saya Juga Tinggal Hanya Berapa bulan Saya jadi Bupati Siapapun Yang akan Jadi Bupati Saya akan Titipkan Kebun Raya Dan pada Umumnya Apalagi Negara-negara Maju Kebun Raya Itu Tidak pernah Ada sejarah Dari Kebun Raya Dibongkar Jadi Arsop Kebun Raya Dibongkar Jadi Cafe-kafe Itu belum pernah Dan itu Kebudayaan manusia Itu Datau sekarang Manusianya berubah Mudah-mudahan Tidak Manusia berubah Jadi Kebun Raya Ini Di samping Juga Yang siapa Yang menggantikan Generasi Saya juga Penderus generasi Saya akan Sampaikan Kebun Raya Ini Ajalah Diperlukan oleh Alam Diperlukan oleh Manusia Diperlukan oleh Kesejahteraan Dan kesehatan Alam Di sekitarnya Kalau saya melihat Konservasi Secara Bali Mutlak itu Harus ada Tanpa ada Konservasi Keragaman Dan tentunya Nilai Daripada Hutan itu Akan Berkurang Atau nilai Daripada Keragaman Tumbuh-tumbuhan Di Di Masyarakat Sekitar itu Akan Berkurang Pasti O2 Akan Berkurang Itu Keyakinan Saya